Pemirsa Kota Umum DPP Partai Perindo Haritana Sudibyo kembali melakukan kunjungannya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk mengikuti rapat konsolidasi partai bersama Kader dan Bacalek se-Kalimantan Selatan. HT meminta Kader dan Bacalek untuk kerja keras, wujudkan target 2 digit di pemilu 2024 mendatang. Partai Perindo semakin optimis memantapkan langkah untuk membidik kemenangan lewat rapat konsolidasi DPW, DPD dan Bacalek Perindo se-Kalimantan Selatan. Ketua Umum Partai Perindo Haritana Sudibyo yang hadir langsung memaparkan strategi pemenangan dan mendorong para Kader agar memiliki militansi yang tinggi untuk bertempur pada Pesta Demokrasi 2024. Partai Berlambang Sayap Raja Wali ini menargetkan 2 digit kursi di seluruh tingkatan baik meliputi provinsi dan kaupaten kota. Saya cukup yakin ya mudah-mudahan kita bisa dapat suara banyak di tingkat nasional tingkat 1 maupun tingkat 2. Karena beberapa strategi yang cukup kreatif kami terapkan baik untuk memperoleh suara partai maupun suara caleg. Jadi kami berharap bisa dapat 2 digit kursi di semua tingkatan DPDRI, kabupaten, kota maupun provinsi. Partai dengan nomor urut 16 yang ditetapkan KPO ini ke depannya akan terus bergerak menyerap aspirasi masyarakat dengan tujuan mesejahterakan rakyat Indonesia. Dari Kalimantan Selatan, Esra Ambarita, Riko Naldo Ainews melaporkan. Terima kasih.